Pilih Waku Pekanbaru 2024 Ayat Cahadi mengakui niat tersebut masih ada dan akan menunggu hasil survei dari internal PKS Memang saya oleh Partai Kadina Sejahtera mencalonkan kembali untuk Pilek Pilek 2024, 14 Februari misalnya Walaupun masyarakat saat saya turun banyak yang tanya Eh Pak Ayat, maju nggak? Ya saya bilang maju lah, maksudnya maju balikota deh Tapi saya bilang, ini kan momentumnya adalah Pilek dulu Saya harus ke Pilek dulu Pilek dulu, ambil DPRD Provinsi Nanti untuk mengukur suara Jangan-jangan saya ingin maju-maju jadi calon balikota Ternyata suara tak ada ya Ya artinya kan secara hitungan politiknya itu kurang pas Maka saya ambil umum yang itu untuk pemilihan legislatif Di pemilu legislatif 2024 nanti Ayat Cahadi akan bersaing dengan rekan sesama partainya Maju ke DPRD Provinsi Riau Di antaranya dua orang incumbent Yakni Dr. Arnita Sari dan Sofian Siraj Sementara penantang terbarunya di antaranya Ketua DPPP KIS Riau Ahmad Termizi Dan anggota DPRD Pekanbaru, Mulyadi Di Pranata, Teju Sediro, Cirai TV Melaporkan